Bagaimana dengan benua biru atau kawasan Eropa? Kita akan sampaikan kembali, Pemirsa, di mana market saham Eropa juga menorehkan rekor tertinggi pada perdagangan akhir pekan lalu dan ini menandai kenaikan dalam mingguan 7 pekan secara betul-betul, Pemirsa. Ya, unjuk kekuatan dari bursa Eropa ini terjadi setelah data ekonomi China dan Amerika Serikat yang menunjukkan hasil positif berhasil menebarkan optimisme terhadap pemulihan global yang lebih cepat. Data menunjukkan pemulihan ekonomi China melosat signifikan pada kuartal pertama sementara penjualan retail di Amerika Serikat pada periode Maret juga mengalami kenaikan tertinggi dalam 10 bulan terakhir. Ya, indeks PAN European Stock 600 kita lihat menguat 0,8% dan menorehkan penguatan mingguan terpanjang dalam hampir 3 tahun terakhir. Ya, sebagian besar market saham Eropa juga bertahan di kisaran level sebelum pandemi kemudian market saham Inggris ke posisi closing tertinggi dalam satu tahun terakhir. Dan pada pekan ini, perhatian pasar di Amerika dan juga Eropa akan tertuju pada pertemuan dari Bank Sentral Eropa pada hari Kamis pekan ini. Ya, kami update pergerakan dari bursa Eropa, Pemirsa. Di Jerman kita lihat DAX naik 1,34% di level 15.459 kemudian FTSI Inggris melaju sekitar 0,52% di level 7.019 ada CSC 40 Perancis naik 0,85% di arah 6.287 kemudian FTSI Inggris melaju sekitar 0,증an FTSI Inggris melaju sekitar 0,156 kemudian FTSI Inggris melaju sekitar 0,538 dan akan ter 15.45 di da지를きた 0,551 kub messah di bahagian tengah panting jadicida kub washband in di luar sana